Intro Songkang dan Pak Miniong ungkap rasanya adu acting di Forecasting Love & Weather Menjelang penayangan perdana, Forecasting Love & Weather menggelar Jumpa Pers pada Jumat 11 Februari. Selain sutradara, Jumpa Pers drama baru JTBC itu juga dihadiri oleh Songkang, Pak Miniong, Yura, dan Yeonpang. Dalam Jumpa Pers itu, Pak Miniong mengungkap rasanya adu acting dengan Songkang di Forecasting Love & Weather. Aku beruntung bekerja dengan aktor hebat. Kupikir dia memiliki lebih banyak untuk ditunjukkan. Puji Pak Miniong Jadi jika aku bisa bekerja sama dengannya, kita bisa membuat sesuatu yang baru. Mungkin karena aku sedikit lebih tua atau berpengalaman, ada banyak potensi bekerja dengannya. Imbuh Pak Miniong Sedangkan Songkang mengatakan gugup beradu acting dengan Pak Miniong. Aku tumbuh dengan memperhatikannya, jadi aku gugup. Dia berpengalaman dan berpikir secara mendalam tentang detail. Tutur Songkang Aku harus melangkah dan mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kami menghadapi sesuatu, dia selalu perhatian. Dia memberi saran. Tambah Songkang Penuturan aktor ganteng ini rupanya disetujui oleh Sutradara. Sutradara Forecasting Love & Weather mengatakan bahwa dirinya dan Songkang belajar dari Pak Miniong karena dia ratu Ejenre Rangkong. Kami hanya mengikuti apa yang dia katakan dan itu masuk akal. Sahut Sutradara Forecasting Love & Weather adalah drama romantis kantor tentang pekerjaan dan kehidupan cinta orang-orang di administrasi meteorologi Korea. Mereka lebih bersemangat daripada panas tropis dan lebih tak terduga daripada hujan deras. Pak Miniong berperan sebagai Jin Hyukyung, seorang peramal umum yang sangat terorganisir melakukan segala sesuatu dengan buku. Sedangkan Songkang memerankan karakter Lee Siwo, cowok berjiwa bebas yang selalu berpikir out of the box. Sementara itu, Forecasting Love & Weather dipersiapkan tayang sebagai pengganti snowdrop di slot Sabtu Minggu Malam. Drama ini dijadwalkan tayang mulai 12 Februari. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya. Terima kasih telah menonton!